Selamat pagi semuanya. Sambil nunggu temanmu yang gabung ya. Jadi hari ini saya ingin mengulas materi yang minggu lalu sudah saya posting, tapi belum sempat saya jelaskan dengan BG. Menurut ini, struktur psikologis untuk metode simulasi. Kalian mungkin juga sudah lihat, saya meminta kalian untuk, bukan meminta, saya sudah membagi kelompok kalian. Jadi satu kelompok enam orang untuk mengerjakan tugas yang hubungannya dengan sifat-sifat statistik dalam metode simulasi. Nanti di akhir sesi, saya jelaskan dulu konsepnya, nanti di akhir sesi kalian bisa tanyakan yang berhubungan dengan tugas maupun mungkin yang lain-lainnya yang berhubungan dengan materi itu juga silahkan. Oke, saya tampilkan dulu PPT yang sudah saya share minggu lalu. Dan minggu lalu sudah sempat saya bahas sekilas ya, ini mengenai ulangan. Jadi di sini, apa yang kalian lakukan di simulasi, seperti yang sudah tugas-tugas kalian, yang masih ada satu yang belum saya kembalikan ya, ulang satu, yang lainnya sudah saya kembalikan ke kalian, intinya yang sudah kalian kerjakan itu masih mendapatkan satu ulangan saja. Jadi kamu dapat satu hasil output itu hanya satu ulangan. Padahal nanti tujuannya kita mendapatkan, sama seperti kalau kamu melakukan persobaan di lapang, jadi kamu punya I1 sampai IIN, atau kalau kemarin outputnya itu profit ya, rata-rata profit, rata-rata profit maksimum. Pada percobaan pertama, rata-rata profit pertama. Nanti diulang lagi, dapat rata-rata profit yang kedua, dan seterusnya. Jadi akhirnya sudah jadi punya sekumpulan hasil, seperti sampel, yang sifatnya identik dan saling bebas. Tuh, sehingga kamu bisa memimpulkan atau membuat selama kepercayaan. Sama seperti seolah-olah kamu punya pengamatan yang berasal dari percobaan lapang. Caranya gimana? Nah, nanti di sini diciptakan ulangan, terus bagaimana supaya ulangan tadi punya sifat yang sama dan saling bebas, dengan teknik-teknik tertentu. Nanti contoh yang saya pakai, saya pakai adalah contoh di antrian single server, tapi konsepnya bisa diterapkan di simulasi yang apapun yang sudah pernah kalian kerjakan. Makanya di tugas itu saya memberikan tidak hanya single server, tapi juga yang lainnya, yang contoh yang inventory juga bisa. Oke, yang ini tumpulan sudah sudah ya. Jadi nanti kamu berusaha menciptakan yang pengamatan yang mempunyai sebaran yang sama, yang stasional, menggunakan pendekatan sebaran normal, dan berusaha menciptakan yang saling bebas. Supaya nanti hasilnya bisa dipakai untuk membentuk selang kepercayaan atau pengujian. Yang saya maksud dengan pembentukan atau yang sifat pertama, supaya mendapatkan pengamatan yang berasal dari distribusi yang stasioner, kamu ingat sewaktu kita melakukan simulasi, kan pasti menggunakan random number generator, pembangkitan bilangan acak. Nah pembangkitan bilangan acak di situ itu sifatnya seperti mesin. Ya mesin yang awalnya angka yang dibangkitkan itu belum tentu angka yang benar-benar random. Ya masih ada, dia kan juga ada algoritmanya sendiri di dalamnya. Jadi di sini dibuat supaya seperti mesin yang dipanaskan dulu. Jadi ada dipanasi dulu misinya supaya di suatu saat setelah cukup panas baru, mesin itu tadi berjalan stabil. Walaupun dipakai untuk membangkitkan data, ya hasil bangkitannya benar-benar sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini nanti ada pengamatan-pengamatan di awal simulasi yang tidak digunakan. Karena nanti dianggapnya itu diproduksi oleh mesin pembangkit data yang belum stabil secara sistem. Jadi dibuang lagi. Istilahnya warm up period. Jadi ada periode atau periode-periode waktu, atau bangkitan-bangkitan yang ditampilkan di awal tidak dipakai. Baru nanti setelah periode tertentu, itu yang dipakai. Kita anggap sebagai proses yang kecacat statistik. Baru itu yang dipakai. Jadi konsep ini tidak hanya dipakai di simulasi yang contohnya saya. Nanti kalau ada yang mungkin sudah ambil mata kuliah Bayesian, di situ ada metode GIP Sampling untuk menduga parameter dengan konsep Bayesian. Itu juga ada di last transition atau warm up period di situ. Sama, di sini juga begitu. Pokoknya prinsip-prinsip pengambilan keputusan atau membutuhkan selangka percayaan yang menggunakan konsep data bangkitan dan simulasi, biasanya dia harus menggunakan periode awal yang sifatnya pemanasan. Itu di-cut dulu. Setelah itu baru dipakai. Sekarang bagaimana menciptakan yang normal? Nah, ini kita pertimbangkan ulangan. Nanti di situ, sorry bukan ulangan. Setiap simulasi itu kan ada beberapa periode waktu. Nah, periode nanti itu harus cukup banyak. Sehingga seperti teorema limit pusat ya. Kalau kita membentuk jumlah, seperti cerita kita rata-rata. Kita membentuk rata-rata. Rata-rata kan berarti ada di dalamnya ada proses penjumlahan. Saya enggak tahu asalnya apa distribusi dari angka yang saya jumlah atau angka yang saya rata-rata di 1, Y2 ini terserah distribusinya apa. Tapi selama saya pakai jumlahnya, ya maka jumlah ini yang dianggap menyebar secara normal. Jadi nanti di dalam melakukan satu kali simulasi sendiri, makanya kemarin kan ada contoh saya 30 hari misalkan. Nah, berarti kan itu seolah-olah dalam satu kali simulasi kamu sudah melakukan cukup banyak pengamatan. Terus nanti misalnya single server, ya cukup banyak saja. Jangan hanya sehari dua hari. Sehingga wakilnya satu angka jumlah atau satu angka rata-rata itu nanti bisa kita anggap berasal dari sebarang normal dengan pendekatan teorema limit pusat. Kemudian yang agak detail di sini adalah sewaktu kita berusaha menciptakan yang saling bebas. Karena yang saling bebas di sini ini seolah-olah kita mau membagi. Yang kamu lakukan itu kamu run sekalian terus dibagi-bagi atau kamu ulang berkali-kali supaya jadi ulangan. Itu ada sendiri konsepnya. Jadi di sini ada subinterval, replikasi, dan regeneratif. Yang paling awal ini yang paling mudah. Subinterval ini yang paling mudah. Yang replikasi itu untuk mengatasi kelemahan dari yang subinterval. Ini urutannya pokoknya dari kemudahan. Ini yang nomor satu, ini yang paling mudah. Yang paling mudah, ini paling mudah, ke sininya makin sulit. Tapi kalau dari segi ke, apa namanya, ke sifat kebaikannya yang paling baik, yang paling akhir. Karena dia benar-benar bisa menghasilkan pengamatan yang saling bebas. Antara-antara. Saya contohkan dulu yang subinterval. Saya kasih gambarnya dulu ya. Nih, seolah-olah begini. Jadi di dalam subinterval ceritanya, kamu melakukan simulasi itu sekalian banyak. Ini contoh saya single server, antrian single server. Kamu melakukan simulasi langsung dari awal sampai periode ke-35. Langsung. Jadi kamu melakukan bangkitan seperti yang pernah kamu lakukan di tugas. Kalau yang ditugas itu saya lupa berapa periode waktu. Itu sekalian banyak. Sekalian banyak. Tapi terus habis dari situ dibagi-bagi. Cara membaginya, periode yang awal ini nanti dihilangkan. Ini perkara yang atas ini apa nanti dulu ya. Sumbu Y-nya apa nanti dulu. Saya hanya fokus ke sumbu waktu ini. Kamu melakukan pembangkitan yang dilakukan iterasi per barisnya waktu itu. Itu sampai dapat waktu TM ya. TM max ya kalau enggak salah kita kemarin. Setelah TM-nya mencapai max baru berhenti. Sekarang max-nya kita buat 35. Jadi 35 ini yang awal kita buang nanti ini dianggap sebagai warm up periode. Ini dianggap sebagai warm up periode. Tidak digunakan. Sedangkan yang 5 sampai 35 inilah nanti yang akan kita olah outputnya. Nah dari 5 sampai 35 mau dipakai berapa ulangan. Nah di contoh saya ini ada batch itu artinya ulangan ya. Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Nah kalau dari waktu 5 sampai 35 kita buat 5 ulangan berarti kan ada pembagian di situ. Jadi masing-masing batch, masing-masing ulangan nanti kita amati hanya 6-6. 6 periode waktu. Jadi di sini, dari sini ini ya 5 sampai 11. Kemudian 11 sampai ini. Pokoknya yang ada penggalan-penggalannya inilah yang saya maksud dengan ulangan. Ini ulangannya. Jadi seperti ini. Kayaknya di slide yang sebelumnya tadi saya bilang. Misalkan kamu mensimulasikan secara total 35 jam. Terus dibuang 5 yang pertama. Sisanya kan tinggal 30. Mau dijadikan 5 ulangan. Nah berarti di situ interval waktu setiap ulangan ya 30 bagi 5. 6 jam. Jadi kamu mengolah output berdasarkan penggalan-penggalan 6 jam, 6 jam, 6 jam. Outputnya. Sekarang perkaranya outputnya apa ini yang mau diamati. Yang pernah kalian kerjakan, yang pernah kalian kerjakan, performance system itu dilihat bisa dari banyaknya orang di dalam sistem. Bisa panjang antrian, bisa lama waktu. Kan gitu ya kemarin yang sudah saya ajarkan. Nah di gambar saya ini saya fokus pada banyaknya orang di dalam sistem. Jadi yang saya gambar seperti tangga naik-naik ini artinya banyaknya orang. Banyaknya orang di dalam sistem. Jadi kalau mau kunci ya, ini di menit ke 0 belum ada orang. Terus ada satu pelanggan pertama datang di menit ke 1. Makanya di menit ke 1 ini tiba-tiba ada kenaikan di sini. Terus di menit ke 2 ada lagi yang datang. Jadi bertambah satu lagi. Ada 2 orang di sini. Terus 2 orang bertahan cukup lama sampai menit ke 6. Menit ke 6 baru ada datang orang ke 3. Sehingga di sini naik menjadi 3. Dan seterusnya. Jadi ini proses ini naik turunnya. Turun, yang turun gimana? Apa sih artinya yang turun ini? Jadi misalkan ini di menit ke 9. Tiga orang yang tadinya masih ada di sana, di dalam sistem layanan. Kok menit? Jam ya ini tadi ya. Pada jam ke 9 itu ada yang selesai 1. Makanya turun 1. Habis itu berkurang 1 lagi, turun 1 lagi. Kurang 1 lagi, turun sampai menit atau jam ke 11 ini kosong. Tidak ada sama sekali orang atau pekerjaan di dalam sistem. Jam ke 11 ini kosong, dia bertahan sampai 11, 12, 13. Sampai jam ke 13 ini masih kosong, tapi habis itu baru ada naik lagi. Dan seterusnya. Dan seterusnya, sampai ini kamu lihat sendiri, sampai menit ke 35 ini ada beberapa kali. keadaan kosong ini. Nah, itu ada dua kali ya, kosong. Tapi kosongnya juga enggak lama. Kalau tadi satu hanya jam, ini dua jam, ini tiga jam. Terus pernah tertinggi sampai empat orang di sini. Ya, empat pekerjaan di mana? Di perbatasan itu antara ulangan dua ke ulangan tiga, dan seterusnya. Oke, jadi nanti itu yang kita pakai untuk menganalisis outputnya. Jadi outputnya berdasarkan banyaknya orang dalam sistem dengan bantuan gambar ini. Sebetulnya enggak pakai gambar. Kalau kamu mau lihat di pekerjaan ini, ini sebenarnya yang luas atau lebar anak tanggal, lebar anak tanggal ini sebenarnya time between events. yang saya suruh hitung ini ya, yang waktu TM sebelum, sesudah digulangi TM sebelum itu. Itu adalah panjang lebar ini. Jadi sebetulnya kita menganalisis ini tidak harus digambar, juga bisa. Selama kamu sudah punya output yang lengkap, ada BE, ada banyaknya orang di dalam sistem, cukup untuk melakukan analisis ini. Tapi ya harus jelas dulu pembagiannya. Karena nantinya pembagian ini berdasarkan menit-menit ini. Mana yang masuk kelompok pertama, mana ulangan pertama, mana masuk ulangan kedua, dan seterusnya. Oke, saya lanjut ke setelahnya. Nah, yang saya maksud tadi, saya kan mengalihkan ini. Kalau kemarin kamu mengalihkan banyaknya orang dalam sistem dan BE, kan semuanya kamu kalihkan. Semua kamu kalihkan, dapat satu rata-rata di akhir. Jadi ada, kamu kan buat kolom di Excel, semua dikalihkan, terus dapat satu rata-rata di sini, terakhir ini yang kamu pakai, tau. Ya, ingat-ingat tugasnya yang single service. Nah, sekarang tidak semuanya. Kamu melakukan simulasi 0 sampai 35 TM. Tapi di situ dipenggal-penggal seperti ini. Jadi nanti TM yang penanda waktu jam ke-5 sampai jam ke-11 itu anggap kelompok pertama jam 11 sampai jam 17 ya. Tambah 6 kan ya. Kelompok kedua dan seterusnya. Terus kamu mengalihkan banyaknya orang di dalam sistem dan BE, itu jumlahnya tidak semua. Tapi setiap kelompok. coba saya ilustrasikan dengan, saya tutup dulu ini. Saya coba di whiteboard ya. Saya tunjukkan ke kalian. Jadi misalkan kamu punya Excel, ya ini beberapa baris, ini tadi menit ke 0 sampai menit ke 5. Nah, sehabis itu 6 sampai 11 ya. Nah, sampai 11. Dan seterusnya. Kalau kemarin, ini ada banyaknya orang di dalam sistem. Tunggu. Kalau kemarin banyaknya orang di dalam sistem, kamu kalikan dengan BE, kamu ngitungnya kan ini dikalikan semua, dikalikan semua, terakhir di sini ya, yang di bawah ini yang kamu pakai. Nah, sekarang yang dipakai itu setiap penggalan. Tidak semuanya, tapi perulangan. Jadi misalkan, kamu ulangannya tadi, ya, ini ulangan yang pertama. Ulangan yang pertama di sini, ulangan pertama. Jadi di sini ulangan kedua. Sewaktu mengalikan banyaknya orang dalam banyak pekerjaan dalam sistem dengan BE, ini ada beberapa angka, nanti di jumlah di sini. Ulangan kedua sama kan, menit ke 12 sampai ke berapa itu. kalikan, kalikan, kalikan di jumlah di sini. Sampai kamu mendapatkan, tadi berapa kelompok? Lima ya. Lima kelompok mendapatkan lima. Lima hasil perkalian BE dan banyaknya orang dalam sistem. yang itu tadi, yang itu tadi, kalau ada di PPT, PPT saya bunyinya, yang A itu, yang di PPT saya bunyinya A, luasan daerah di bawah kurva. jadi di sini bunyinya A. Kalau yang tadi saya tunjukkan di whiteboard, seolah-olah kamu mengalihkan banyak orang dalam sistem itu yang perkelompok di jumlah. Perkelompok di jumlah. Jadi di sini sebenarnya kita juga mengalihkan itu. Banyak orang dalam sistem kali BE. tapi per di sini saja. Setiap ulangan saja. Setiap batch di sini. Di sini juga. Setiap batch di sini. Hitungannya seperti ini misalnya. A1. Kalau kamu lihat A1. Saya sebenarnya ngitung yang ini. Dua. Itu asalnya dari tingginya ini. Dua. Kali 1. Terus, yang 3 kali 3. Dari mana? Tingginya di sini 3. Selama 3 jam. Jadi 3. Seolah-olah ini saya bagi. Ini kurvanya saya bagi. Menjadi beberapa kurva. Eh kok kurva. Seperti balok-balok ya. Ini seperti balok-balok. Yang saya bagi-bagi. Menjadi 3. Seolah-olah ada 3 atau 4? 1. 2. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi balok yang pertama. Tingginya 2. Lebarnya 1. Balok yang kedua. Tingginya 3. Lebarnya 3. Balok yang ketiga. Tingginya 2. Lebarnya 1. Dan seterusnya. Itu konsernya kalau di Excel. Perkalian antara BE dan banyaknya orang. Atau banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Tetapi menutuhnya perulangan. Jumlahnya tidak sekalian di bawah. Seperti kemarin. Sampai mengerjakan tugas. Tapi perulangan. Jadi di ulangan pertama jumlah. Dapatnya 14. Di ulangan kedua lakukan lagi. Ini A2. Ulangan kedua. Hal yang sama. Tinggi kali lebar. Tinggi kali lebar per penggalan ini. Penggalan-penggalan ini. Itu penggalan-penggalan itu sebenarnya seperti bunyinya satu baris. Di dalam Excel. Satu baris di Excel. Ini satu baris lagi. Satu baris lagi. Gitu. Ini perkaliannya perkalian per baris. Per baris. Per baris. Per baris. Ini baris kedua. Pertama. Kedua. Kedua. Kedua di kelompok kedua. Di jumlah hasilnya 10. Di kelompok ketiga ya sama. Jadi secara keseluruhan nanti kamu akan mendapatkan A1 sampai A5. A1 sampai A5 yang nanti dibagi dengan T. Jadi satu batch lamanya 6 periode. Sehingga di sini misalkan A1 ya kamu harus membaginya dengan 6. Jadinya 1,67. Ini soalnya berbunyi apa? Secara rata-rata terdapat 1,1 sampai 2 orang di dalam sistem pada kelompok pertama. Pada kelompok pertama. BAT1 tadi kan kelompok pertama. Pengamatan di kelompok pertama. Soalnya kan K2. Dapatnya ini K2 berapa nih? 14 tadi yang ini. Oh sorry ini yang kedua ya. Ini K2. Yang ini yang K1. Jadi di sini bunyinya ketika saya menghitung semuanya. Di kelompok pertama secara rata-rata ada 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 pekerjaan dalam sistem. Di kelompok kedua pengamatan kelompok yang kedua ada 1 sampai 2 orang. Di kelompok yang ketiga ada 1 sampai 2 orang. Di kelompok keempat rata-rata 1 orang. Di kelompok kelima rata-rata 2 sampai 3 orang. Gitu loh. Maksudnya gitu. Tapi ini semua ngitungnya di penggal-penggal. Supaya kamu dapat ulangan. Kalau kamu dari 0 sampai 35. T35 tadi kamu kerjakan cuma 1. Kan dari sini cuma 1. Ini maunya supaya dari 35 itu ada ulangannya. Jadi punya kita akhirnya berhasil mendapatkan 5 ulangan. 5 ulangan ini nanti ini seolah-olah jadi pengamatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang nantinya bisa kamu pakai seolah-olah kalau ini semua di rata-rata ini jadi X bar. Ini misalkan X1, ini X2, ini X3, ini X4, X5. Kamu kalau melakukan pengamatan di, mengerjakan kasus-kasus di metode statistika, ketika kamu punya X1 sampai X5, kamu akan merangkumnya di dalam rata-rata. Kamu juga akan menghitung tagam. Habis itu bisa pakai untuk uji hipotesis. Bisa dipakai untuk mengembuat selang kepercayaan. Semuanya pakai angka-angka ini. Bisa dimahami, maaf saya? Jadi dari simulasi yang panjang tadi, dibagi-bagi menjadi beberapa ulangan dengan catatan jangan lupa, awalnya ada warm-up period, tidak dipakai. Terus habis itu sisanya dibagi sesuai kamu inginnya berapa ulangan. Setelah itu baru dianalisis, apa yang kamu jadi perhatianmu. Perhatianmu di sini adalah banyaknya orang di dalam sistem, banyaknya pekerjaan di dalam sistem, sehingga ngitungnya sesuai rumus ini tadi, banyaknya orang di dalam sistem itu tadi, ngitungnya BE kali banyak orang di dalam sistem. Jika kamu fokusnya pada lama atau banyaknya antrian, yang kamu kalikan bukan banyak orang di dalam sistem, tapi panjang antrian. Kemudian angka yang sudah ada lima, ini nanti akhirnya dibuat menjadi, dirangkum menjadi rata-rata umum, rata-rata sampel, yang nantinya kalau mau butuh, misalkan, agam juga dihitung ya, kalau kamu butuh hitungan lanjutan, seperti uji potesis atau selang kepercayaan, yang dipakai ya ini, ini sampel min, ini simpangan baku. Biasa, kalau kamu seperti uji T, yang biasa kamu lakukan di metode statistika. Kalau kamu disuruh menguji mu, yang dipakai, yang dibutuhkan adalah X bar dan simpangan baku. Ini juga gitu. Simpangan bakunya jangan lupa, nanti simpangan baku rata-rata ya. Ini simpangan baku sampel, kalau yang ini simpangan baku rata-rata. Yang nanti dipakai di pembentukan selang kepercayaan, dan uji potesis yang ini. Yang rumus S per akar N itu. Ini contohnya, misalkan kamu diminta mencari selang kepercayaan mengenai rata-rata banyaknya orang, atau rata-rata banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Di sini. Yang sudah kamu hitung tadi, di sini kan sebetulnya sudah dapat. Ki 1 sampai Ki 5. Itu mau dibentuk selang kepercayaan. Kalau selang kepercayaan 95 persen, berarti kamu menggunakan alpha 0,05. Alpha per 2-nya 0,025. Dan jangan lupa, karena di sini kita pakai S, bukan sigma yang sudah diketahui, tapi S dari sampel. Sehingga statistik yang digunakan di sini adalah statistik T. Jadi kita menggunakan statistik T, minus T sampai plus T alpha per 2, derajat bebas, ya db-nya di sini, kamu punya 5, minus 1. Ini derajat bebasnya 4. Yang mungkin ada yang sudah ngecek, siapa tahu saya salah ya. Ini asalnya dari melihat di tabel alpha 0,025, alpha 0,025 dilihat pada derajat bebas 4. Karena simetris kan jatuhnya minus 3 sampai plus, minus 3,49 sampai plus 3,49. Kemudian, kalau sudah, seperti biasa, rumus selang kepercayaan kan, ya seperti itu, plus minus ya, jadi rumusnya adalah rata-rata umum, dikali T, kali, apa namanya, simpangan baku rata-rata. Ini cek aja di rumus, lihat di metode statistika, rumus selang kepercayaan seperti apa. Nah, di sini saya sudah buatkan, ya, bahwa dipunya kalian itu, dari distribusi T, dibawa ke selang kepercayaan, hasilnya, bahwa banyaknya orang di dalam sistem itu, ya, 95% dari, atau 95% dari, proses operasionalnya, banyaknya pekerjaan di dalam sistem tadi, 0,94 kalau mau kamu bulatkan 1 gitu kali ya, 1 sampai dengan 3 orang, atau 1 sampai 3 pekerjaan. Itu. Nah, kalau mau dipakai untuk uji hipotesis, ya ini, sama seperti tadi. Nah, hipotesisnya, misalkan saya bilang, tidak pernah lebih dari 1 orang, atau mau-mau diuji, benar nggak sih pernyataan ini, tidak pernah lebih dari 1 orang, saya, hipotesisnya yang mau membantah pernyataan ini, saya taruh di sini. Saya nggak percaya, nggak pernah lebih kan, berarti kurang ya. Ini saya mencoba kasih argumen, pernah kok lebih dari 1? Sedangkan yang H0 di sini sebenarnya komplementnya. Itu saya tulis sama dengan. Satis ik uji ya biasa. Satis ik uji seperti, yang sudah kalian pelajari, kalau kemarin kan punya X bar, menuju di sini S per akar N. ganti, yang X bar diganti ini. Miunya sama, di sini saya kasih, satu di sini ya, miunya. Kemudian S, rata-ratanya tadi, dilihat di depan. Rumus S, kibar per akar N, boleh di cek, siapa tahu saya juga salah. Rumusnya pakai yang di depan, apa hasilnya, dan ini kok tiba-tiba muncul 0,26, apakah betul? Jadi dari hitungan berapa, dibagi akar 5. Nah, baru ini jadi satu ik uji. Dengan wilayah penolakan, ya tentukan saja. Dengan alfa 0,05, kan ini ekor kanan. Berarti saya menggunakannya, distribusi T yang ekor kanan, di mana di sini berhentinya, di 2,78, luasan 0,05 ini ada di ekor kanan. Sedangkan angka 3,27 posisinya tidak di sini, bukan di dalam daerah penerimaan, bukan di sini, tapi di daerah penolakan. 2,78 kan di kanannya, 3,27 di kanannya 2,78. Itu caranya. Nah, ini berlaku konsep, apa namanya, yang selang kepercayaan, uji, prosesis. Ini sama, nanti semuanya sama, baik itu metode yang tadi barusan saya jelaskan, maupun metode replikasi. Semuanya menggunakan cara yang sama. Hanya saja, di sini nanti, cara mendapatkan ulangannya yang beda. Kalau yang tadi, sekalian, 0 sampai 35, warm up diilangi, terus dibagi-bagi. Kalau yang replikasi beda. Caranya, seolah-olah kamu melakukan simulasi yang independen. Jadi, simulasi yang independen, setiap kali diawali dengan warm up period. Jadi, enggak langsung. Kalau tadi langsung 0 sampai 35. Kalau sekarang, sekali berhenti, ulang lagi. Sekali berhenti, ulang lagi. Setiap mulai, selalu didahuli dengan transient period. dengan warm up period. Ngitungnya sama nanti, pakai rumus A tadi, yang menurut saya, sudah saya jelaskan tadi. Itu kalau dilihat di Excel, itu pertalian antara BE, tentunya orang dalam sistem sebenarnya. Jadi, kalau kalian melihat di sini, bedanya. Jadi, gambarnya saya, seolah-olah saya pisah. Jadi, tiga grafik. Jadi, di sini asumsinya ini, kamu melakukan simulasi pertama, 0 sampai 10, periode waktunya, eh, 11 ya. 0 sampai 11. Terus, 5 yang depan ini, dianggap sebagai warm up period, yang saya analisis, yang di sini. Jadi, saya menggunakan perhitungan BE, kali banyak orang dalam sistem, tadi berdasarkan yang di sini. Nih, hitungan yang tadi. A yang tadi ya, dengan A yang tadi. Terus, batch kedua, sama, ini berhenti sudah. Yang batch satu berhenti. Saya ulang lagi. Saya melakukan simulasi 0 sampai 11. T-nya. Yang 5, dianggap sebagai warm up, tidak dipakai, ulang lagi. Apa? Hitungannya dilakukan lagi pada, yang 5, 6 ya berarti. 5 sampai 11. Diulang lagi dan seterusnya. Jadi, kalau kamu butuh melakukan 20 kali, ya ini seolah-olah 20 grafik independen. Karena tujuannya apa? Membuat seolah-olah hasil di sini, hasil di sini, hasil di sini saling bebas. Jadi, selalu disisipi dengan periode warm up. Kalau yang tadi kan enggak. Langsung. Awal saya, terus habis itu warm up-nya sekali, jadi dipotong-potong. Ada yang meragukan, bahwa hanya motong-motong itu tadi, saling bebas apa enggak jadinya nanti. Anggapannya nanti masih diragukan itu kebebasan. Sedangkan itungannya sama persis. Menggunakan luasan-luasan yang ini tadi, yang pada dasarnya itu, BE kali banyaknya orang di dalam sistem. Yang nantinya juga kamu bagi dengan ini, seperti ini. Kalau luasannya 14, dibagi 6, karena ada 6 periode waktu. Hasil yang pertama ini. Hasil yang kedua juga sama, eh, beda hasil ya. Beda hasil, tapi hitung-hitungnya caranya sama. 14 bagi 6, dan terusnya. akhirnya kamu mendapatkan ulangan dalam bentuk yang seperti ini. Tadi Ki 1, Ki 2, Ki 3 bentuknya ditaruh di tabel begini. Jadi kalau tadi ini saya kurang kreatif saja. Sebenarnya tadi asalnya data saya hanya data yang 0 sampai 35 itu. Cuman saya penggal-penggal lagi, makanya jadinya jauh lebih kecil. Kalau tadi kan bisa sampai 5 ulangannya. Di sini cuman 3. Karena kepotong warm up dong. Kalau kepotong warm up periode, Ki-nya lebih sedikit akhirnya yang bisa dianalisis. Kalau saya mau lagi, sebenarnya harus ditambah lagi. Tambah lagi mulai 0 sampai 11 yang keempat, 0 sampai 11 yang kelima, 0 sampai 11 yang ke enam, dan seterusnya. Sehingga bisa dapat Ki yang lebih banyak. Saya di sini males saja. Cuman 3 ilustrasinya. Jadi sebenarnya bisa dilakukan lagi. T-nya mulai 0 sampai 11 seperti apa naik turunnya. Ini 0 sampai 11 seperti apa naik turunnya. Tetap yang dianalisis yang mulai 5 sampai 11. Karena yang 0 sampai 5 ini dianggap sebagai warm up. 0 sampai 5 doang. 5 sampai 11 analisis. Dengan hitungan apa namanya, hipotesis, selang kepercayaan, semua didasarkan pada angka-angka ini sama persis dengan cara yang tadi. Tidak ada bedanya. Hanya cara mendapatkan ininya yang beda. Kemudian setiap metode kan ada kelemahan masing-masing. Jadi di sini kalau yang pertama tadi ada keraguan mengenai sifat saling bebas. Di sini sudah diatasi dengan replikasi. Ini lepas-lepas gitu. Jadi dijamin saling bebas karena setiap awal sudah ada warm up. Diulang lagi, warm up lagi. Sekarang ada ini pendugaannya menjadi bias karena efek transient period oke, ini diperpanjang gak apa-apa. Yang ini loh, yang metode regeneratif ini sekarang lebih malah lebih kompleks. Dia tidak monggal seenaknya sendiri, tidak motong seenaknya sendiri. Terus tidak perlu diulang-ulang seperti replikasi tadi, setiap kali harus warm up lagi, tidak. Tapi repotnya kita nanti tidak akan bisa menentukan banyaknya interval waktu yang sama. Karena kalau saya tunjukkan saya pakai gambar ya, ini lihat gambarnya. Oke lah, kita pakai warm up period sama seperti tadi, jadi ini dibuang. Tapi sewaktu membagi batch 1, batch 2, 3, 4, beda dengan konsep yang pertama. Kalau pertama tadi langsung dibagi, 6 periode, 6 periode kedua, 6 periode ketiga, 6 periode keempat, dan seterusnya. Kalau sekarang, tidak tetap. Dia membaginya berdasarkan, lihat, ini setiap kali ada naik, 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 sampai terakhir ini habis. Kosong. Ini dianggap satu ulangan. Ulangan kedua diawali pada state yang sama, kondisi yang sama. Sama-sama naik pertama kali, ada orang pertama kali. Terus, habis di sini, kosong lagi. Habis itu, setelah kosong, pertama kali naik lagi, ini dijadikan satu kelompok yang kedua. Kamu lihat benang-benangnya di situ. Jadi, awal periode atau awal kelompok itu harus sama. kapan? Pada saat habis nol, habis nol, naik pertama kali. Yang ini, habis nol, naik pertama kali. Habis nol, naik pertama kali. Habis kosong, naik pertama kali. Jadi, di regeneratif, bedanya dengan yang metode subinterval adalah kita tidak bisa mendefinisikan selang waktu yang sama untuk setiap ulangan atau budget itu tadi. Karena di sini kita harus meminjam sifat regenerasi itu tadi. Regenerasi ini dianalokan dengan kondisi ulangan di mana awal periode selalu sama. Samanya adalah pada kondisi setelah sistem kosong ada satu pekerjaan pertama. itulah awal periode. Sistem kosong satu pekerjaan pertama. Awal periode. Itu ya. Ini nanti sulitnya pada analisis pembentukan output. Nanti di belakang ada rumusnya. Ini waktunya less than one minute. Kita beri dulu ya. Nanti saya invite lagi. Kamu pikirkan pertanyaannya apa dulu. Nanti saya rangkum terus bisa kamu saya buka sesi tanya jawaban. Saya tutup dulu di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.